Intro Pernah gak sih kamu ngeliat action figure atau boneka ini di toko mainan dan mall? Kalau pernah, berarti kamu akan familiar dengan Funko, sebuah perusahaan asal Amerika Serikat yang merilis banyak banget koleksi mainan dan action figure mungil, lucu dan juga mengemaskan dengan kepala agak besar. Funko ini cukup populer di kalangan kolektor dan juga bocil seluruh dunia termasuk Indonesia, karena bentuknya yang lucu dan punya banyak karakter dari beragam referensi film, musik, hingga tokoh olahraga terkenal di dunia. Dan sekarang, beragam karakter lucu dari Funko kali ini gak cuma hadir sebagai mainan, tapi juga rilis sebagai video game yang berjudil Funko Fusion. Di video ini kita bakal ngebahas game Funko Fusion yang cocok untuk anak-anak dan pastinya family friendly. Tapi sebelum itu, buat kamu yang nyari konsol PS3 sampai PS5 beragam seri dan juga Nintendo Switch, kamu bisa dapetin sekarang juga di Ferry Pratondo. Cek katalognya di Shopee dan Tokopedia, karena di dalamnya juga ada banyak banget aksesoris yang pastinya lengkap dan bisa kamu dapetin. Link untuk Shopee dan Tokopedia juga sudah ada di deskripsi, dan bisa kamu cek setelah menonton video ini. Funko Fusion adalah game action-adventure yang didevelop dan juga dipublis oleh 1010 Games untuk konsol PS4, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch, dan juga PC. Game ini sebenarnya bukan dikhususkan untuk segmentasi anak-anak aja, karena sejatinya ada banyak elemen keseriusan dan juga beberapa kompleksitas layaknya game AAA dengan rating remaja hingga dewasa. Namun ada banyak aspek yang bikin game ini lebih cocok buat dimainkan oleh bocil dan juga para keluarga, serta para kolektor action figure Funko Pop pastinya. Funko Fusion dirilis bulan September tahun 2024 kemarin dengan mengusung tema adventure dan punya similarity dengan game platformer seperti Astro Bot atau Lego Series. Selain tema, kesamaan Funko Fusion dengan Astro Bot dan juga Lego Series ini juga hadir dalam bentuk karakter yang diambil dari intellectual property atau IP berdasarkan referensi pop culture di dunia hiburan. Funko Fusion sendiri memiliki sejumlah IP sesuai dengan mainan rilisannya dengan menghadirkan 61 playable karakter dari 20-an IP pop culture seperti film Jaws, Jurassic World, The Walking Dead, The Umbrella Academy, game Mega Man dari Capcom, hingga gerai ayam goreng KFC. Dari 61 playable karakter ini, akan ada 35 karakter utama yang terbagi dalam 5 world dan sisanya merupakan cameo serta original Funko karakter. Salah satu aspek yang bikin Funko Fusion lebih cocok disebut sebagai game untuk anak-anak adalah visual yang menarik serta colorful. Game ini juga punya desain yang atraktif dan memikat mata para anak-anak sama seperti Astro Bot dan juga Lego Series. Environment dan dunia di game ini pun terlihat sangat bagus, penuh warna dan cukup mendetail. Animasi dari karakter Funko di game ini juga sangat fleksibel dan mengemaskan sama seperti yang pernah ditemuin di toko-toko mainan. Kelucuan dari game ini juga diperkuat dengan sejumlah cutscene mengemaskan layaknya film animasi. Ya meskipun cutscene ini akan terlihat cukup remeh jika dimainkan oleh gamer jewasa. Sayangnya, meskipun ada 61 karakter yang bisa dimainkan di game ini, hampir semua karakternya nggak memiliki ciri khas yang spesial sesuai karakter asli di film atau serisnya, terutama buat combat mekanik. Funko Fusion sendiri hadir dengan combat mekanik yang variatif, ribet, tapi juga agak repetitif di saat yang bersamaan. Ada combat action shooter dengan perspektif third person, ada juga melee attack yang intens dengan sejumlah senjata bawaan dari masing-masing karakter hingga jumping attack yang bisa dibikin template buat nyerang lawan sih sebenernya. Kalau dilihat lebih jauh, sebenernya combat mekanik sendiri cukup variatif. Cuma terbatasnya animasi bikin game ini terkesan repetitif dan kurang challenging buat para gamer dewasa, yang terbiasa kompetitif dalam menghadapi musuh dan final boss di setiap game. Apalagi, movement setiap musuh dan juga boss cenderung statis sehingga kalau player udah nemu pattern serangan yang ideal, dijamin musuh juga gampang banget buat di kalahin. Hal ini juga lah yang bikin game ini makin cenderung cocok untuk dimainkan para bocil. Dan sebenernya hal ini sangat wajar, karena mungkin saja developer lebih fokus mengajarkan visual yang lebih segar untuk bisa betah berlama-lama dimainkan oleh anak-anak daripada fokus ngejar gameplay yang nantinya bikin gamenya terlalu sulit. Terlebih, karakter Vanko sendiri juga hadir dengan pembawaan yang cukup santai dan jenaka. Jadi pastinya kurang cocok buat gameplay yang disetting sulit dan dramatis laiknya game-game AAA yang lain. Meski begitu, game ini gak segambang itu juga buat ditamatin kok. Beberapa serangan yang gak sepentingnya bisa dihindari lewat dodge juga akan mempengaruhi karaktermu juga. Ditambah lagi, terdapat mekanisme stamina yang bikin performa karakter utama di game ini jadi kurang powerful saat menyerang atau saat menghindari serangan musuh. Secara garis besar, game ini sangat cocok buat dimainkan oleh bocil dan juga keluarga. Mekanisme combat dan template serangan yang simple pasti bikin para bocil senang buat memainkannya. Dan sebaliknya, para gamer senior akan kurang bisa menikmati game ini layaknya Lego series atau Astro Bot. Kecuali, mereka para gamer yang memang kolektor dari action figure Funko Pop dan series Funko yang lain. Game ini dijual untuk harga yang variatif. Untuk PC sendiri, game ini dijual seharga Rp 375.000 via Steam. Sementara di PS4 dan PS5 mahal banget, yaitu Rp 800.000. Meski begitu, buat kamu yang berbelanja PS4 Hand di Ferry Pratondo, kamu bisa request untuk diinstalkan game ini di PS4 yang kamu beli. Dan, kamu juga bisa request untuk memainkan game ini saat berkunjung ke Rental Able Play Station, Jalan Terusan Sulfat 69 dan juga Plaza Apartemen Begawan, Kota Malang. Rental Able Play Station cocok untuk semua kalangan dan pastinya nyaman untuk anak-anak serta ramah keluarga. Jadi, tertarik gak kamu buat memainkan game ini? Tulis di kolom komentar ya!